Sudara PJ Bupati Landak menyerahkan sebanyak 180 paket sembako kepada pedagang yang rentan terdampak kenaikan BBM di Kecamatan Ngabang, Kepupaten Landak. Program tersebut merupakan upaya pemerintah dari Kepupaten Landak juga mengingat khususnya dalam mengendalikan inflasi di tahun 2022. Mengikuti Aturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemkap Landak menyalurkan bantuan sosial ke senyublah masyarakat rentan terdampak inflasi. Melalui Disku Mindak Kabupaten Landak, sebanyak 180 paket sembako dibagikan kepada pedagang rentan di Kecamatan Ngabang. Paket tersebut terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula, 2 kaleng susu, 1 kg bawang putih, 24 bungkus mie instan. PJ Bupati Landak, Samuel mengatakan, pemberian paket bantuan sosial tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak inflasi dari kenaikan harga BBM. Samuel mengungkapkan selain di Kecamatan Ngabang, Pemkap Landak akan menyalurkan bantuan sembako di sejumlah kecamatan di Kabupaten Landak. Jadi hari ini dibagikan sembako sebanyak 180 paket, dan nanti juga tidak hanya hari ini, untuk tahap berikutnya juga akan dibagikan sembako untuk di daerah lain, di daerah Kecamatan Sengah Temilah. Salah seorang pedagang pelataran Pasar Landak, Norin mengungkapkan, semenjak harga BBM naik, dirinya harus mengeluarkan uang 2 kali lipat untuk membeli BBM. Namun dengan adanya pembagian paket sembako dari Pemkap Landak, Norin merasa senang dan terbantu. Senang, kami diperhatikan, walaupun kami sebagai masyarakat kecil, kepeduliannya luar biasa terhadap kami pedagang kecil. Dibagikannya sembako program pemerintah ini diharapkan dapat menekan laju angka inflasi, dan meringankan beban belanja sembako bagi masyarakat terdampak. Terima kasih.